Kalian kalau punya roti sisa jangan dibuang dibikin ini aja auto cuan ya rasanya enak banget Pertama aku tumis dulu bawang merah dan bawang bombay sampai harum Aku pakai difrepen dari Idealife dia anti lengket jerman teknologi dan kapasitasnya gede 28 cm Masukkan wortel yang udah direbus dan semua bahan bumbu lainnya sisihkan Haluskan kentang yang sudah direbus lalu campur adonan wortel tadi kita aduk yang rata sisihkan Next kita gilas roti tawar yang sudah dibuang pinggirannya kasih isian Terus kita kasih putih telur ujungnya biar nanti rekat ya kita gulung kayak begini nih lakukan sampai selesai Masukkan ke putih telur balurin yang rata habis itu kita balurin ke tepung panir yang rata lagi Lakukan sampai selesai seperti ini Next aku goreng pakai difrepen by Idealife seperti biasa dia anti lengket jerman teknologi dan kapasitasnya gede Ini juga ada tirisannya udah matang kita angkat Buat kalian yang mau versi lebih sehat bisa pakai air fryer dari Idealife ya tipe IL200B Dia transparan bisa kelihatan begini dan lowat Udah matang kita angkat juga Jadi deh roti goreng isi rogutnya ini enak banget kalian harus cobain Bisa di packaging kayak begini juga buat ide jualan Dijualin 2000an atau 3000an ini juga cuan ya bun Pakai rotinya yang merek biasa aja gak usah pakai sari roti biar lebih murah Terserah deh ya kalian mau goreng ataupun mau air fryer ini yang jelas hasilnya sama-sama enak All cookware aku beli di Idealife